Gempa Magnitudo 5,6 yang melanda Cianjur menyisakan banyak kepedihan hingga kisah heroik. Seorang pemuda di Cugenang berhasil menyelamatkan 4 orang lansia dan menggendong mereka ke tempat pengungsian. Serta seorang ibu dengan setia menanti kabar evakuasi anak dan cucunya yang hilang tertimbun longsoran tanah. Menembus gelapnya malam, dunung menggendong nenek ini tiba di pengungsian. Gempa 5,6 Magnitudo di Cianjur menjadi momen yang tidak terlupa bagi Nunu, warga kampung Bayabang, Cugenang. Saat gempa terjadi, ia tengah menyapu rumahnya yang akhirnya runtuh. Tak tinggal diam, Nunu bergerak menyelamatkan 2 lansia yang masih kerabatnya dari dalam rumah. Sesudah memastikan keduanya aman, ia pun kembali mengevakuasi 2 lansia lainnya dari reruntuhan rumah. Akibat gempa. Para korban terluka hingga mengalami patah tulang dan kini berada di pengungsian yang dibuat seadanya. Kelayanan, kebetulan ini ada semua di dalam. Saya, sekuat mungkin saya, mengambil ini, amang-amang saya, peman saya. Itu gimana proses mengambilnya waktu itu, Bapak? Sekuat mungkin setanaga saya. Ditarik? Ditarik aja. Ditarik. Ya.